Hai semuanya balik lagi bersama aku Yuli Astuti channel jadi di video kali ini aku mau nge-review sebuah produk ini dia yaitu adalah oven elektrik dari mito yang mo777 dan berkapasitas 22 liter Oke sebelum aku lanjut ke reviewnya buat kalian yang lagi nonton pastiin dulu udah tekan tombol like and subscribe dibawah ini nah ini ya guys jadi bentuk ovennya itu seperti ini nah ini ukurannya itu enggak terlalu besar dan juga enggak terlalu kecil cocok banget buat kalian yang lagi nyari-nyari oven aku saranin rekomendasi in pakai aja oven mito yang mo777 ini udah cocok banget dengan ukurannya segini untuk kita yang cuman di rumah dan untuk kalian yang baru pertama beli ini ya di sini tuh udah ada kayak buku panduannya gitu gimana caranya kita menggunakan oven ini tuh udah lengkap banget di sini jadi kalian enggak perlu khawatir lagi aku mau buka ya Oh ya ini pegangan ini pegangannya tuh nggak panas jadi kita bisa tanpa megang tanpa lap itu bisa banget ya kita nggak usah cari bingung-bingung cari lap karena ini enggak panas Oke kita buka nah dalamnya itu seperti ini ya Nah terkesan mewah banget kan padahal ini tuh harganya ya standar untuk kita sekalar rumahan kayak gitu dan di sini juga kita udah dapat aksesorisnya loh seperti yang pertama adalah loyang panggang nah warnanya tuh hitam seperti ini jadi menurut aku tuh keren banget ya karena perpaduan dengan warna ovennya yang silver gitu kan agak putih-putih gitu nah itu warnanya hitam gini cakep banget dan ini juga nggak terlalu besar ya nah lumayan lah maksudnya pas gitu ukurannya untuk kita yang di rumah nah kemudian yang kedua adalah dapat rak panggang seperti ini ini cocok banget buat kalian yang suka manggang ayam ya karena ini ovennya nggak cuma untuk kue bolu aja loh bisa kita panggang ayam juga di dalamnya jadi seperti ini keren kan nah terus disini juga kita dapat ini ini tuh kayak apa ya jadi kalau kita ngambil dari di dalam kita enggak perlu pakai ini enggak perlu tanya lag agak masuk ke dalam gitu kita ini cantelkan aja nanti ditarik kayak gitu dan seperti ini bentuknya ini sangat membantu banget sih menurut aku Nah selanjutnya disini ada empat komponen ya yang kalian harus tahu nah yang pertama bagian bawah sendiri ini ini adalah lampu daya jadi saat kita on kan ovennya itu bakal nanti nyala Nah kita naik yang ke atas ke atas adalah pengatur waktu jadi kalian bisa arahin sesuai arah jarum jam ya kalian patokan dengan yang garis kecil ini kalian tinggal arahin ke sini kalian mau berapa menit nah ini 10 menit kalian puter lagi ke sini 20 menit langsung 30 menit lanjut lagi 40 menit 50 menit sampai 60 menit atau satu jam jadi terserah kalian mau berapa menit untuk mematangkan kue kalian nah lanjutnya yang ketiga disini adalah tombol pemilih nah ini sama ya seperti tadi untuk kita mengarahkan seperti jarum jam jadi kita bisa putar seperti ini nah kalau disini berarti kita off kan atau kalian mau memilih nah yang gambarnya seperti ini ini adalah api bagian atas jadi kalau kalian ingin memasak bagian menggunakan api bagian atas saja kalian bisa arahkan ini ke atas kemudian kalian putar lagi ini adalah api bagian bawah tapi kalau kalian mau memilih yang bagian atas bawah kalian bisa fullkan sampai ke bawah seperti ini nah ini adalah api atas bawah ya teman-teman oke kemudian kita lanjut lagi yang ketiga disini ada tombol pemilih jadi tombol pemilih ini untuk ukuran panasnya ya kalian mau berapa eh derajat untuk pemanasnya nah disini seperti tadi kita arahkan ke seperti putaran jarum jam kita patahkan disini ya ini ada 100 150 200 250 sampai sampai 250 aja ya teman-teman jadi kalian bisa ngaturin panasnya seberapa dan waktunya itu seberapa jadi tadi kan aku bilang ya lampu daya ini ketika aku udah cokan ke listrik dan aku hidupi timernya hidupkan timernya ini tuh bakal nyala dan lampu di dalam juga oven itu ada lampunya dia tuh akan nyala kayak aku contohin ya ini ini aku udah colok ke listrik dan ini aku bakal kasih timer nah bakal seperti ini ya jadi lampu lampu apa dayanya ini nyala dan juga tuh di dalamnya tuh udah ada lampunya loh keren banget kan jadi kalian nggak usah perlu lagi center atau lampu untuk nengok ke dalam kayak gitu jadi tuh ini udah dilengkapin banget fasilitasnya ya teman-teman jadi disini seandainya sekalian lagi memanggang kue dan kalian pilih waktu misalkan nih kalian nyeting waktunya 30 menit jadi nanti dalam waktu 30 menit itu tuh oven kita bakal mati sendiri atau ada alarm yang berbunyi tandanya kue kita itu udah matang jadi kita nggak repot nih perlu bolak-balik untuk ngecek kue kita gitu ya tapi kalau kuenya belum matang kalian bisa kok tambahin timernya lagi sesuai dengan tingkat kematangannya dan untuk perawatan cara perawatan membersihkan oven ini juga sangat gampang loh temen-temen yang pertama selesai menggunakan oven ini kalian bisa langsung cabut staker atau alat dan biarkan dingin sebelum dibersihkan jadi jangan buru-buru dibersihkan ya temen-temen selagi masih panas jangan merendam alat di dalam air semua permukaan dapat dibersihkan dengan kain lap bersih jadi cukup pakai kain aja ya nggak perlu kalian harus membersihkan atau seperti dicuci kayak gitu nah terus jika noda masih muncul disarankan menggunakan sabun jadi kayak digosok-gosok gitu ya temen-temen jangan gunakan pembersih absersif atau peralatan tajam untuk membersihkan alat misalkan nih ada kue-kue yang lengket atau apa disitu kalian bisa pakai peso atau apa ya bahan-bahan alat-alat yang tajam itu jangan sampai kayak gitu cukup kita gosok-gosok aja sampai bersih temen-temen dan bersihkan dengan ruang interior dan dengan kain lap yang bersih nah bagian dalam ini kan biasanya mungkin ada kue yang jatuh atau gimana itu kalian cukup lap-lap aja jika kabel AC rusak maka harap diganti ke servis resmi dilarang untuk mengganti kabel AC di luar space yang ditentukan nah jadi kalau misalkan oven kalian itu rusak kalian bawa aja ke tukang servis jadi jangan sampai kalian itu membetulkan sendiri kalau memang belum ahli gitu ya itu tadi adalah review dari aku tentang mito oven elektrik mito yang mo77 berkapasitas 22 liter semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jadi rekomendasi buat kalian yang lagi bingung nih nyari-nyari oven apa sih yang bagus yang harganya terjangkau tapi kualitasnya tetap oke terima kasih untuk kalian yang udah nonton jangan lupa tekan tombol like and subscribe dibawah ini share ke seluruh sosial media yang kalian punya terima kasih dadah